Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar membuat mockup sendiri. Yaitu mockup foil bag dengan menggunakan Photoshop. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini. Bahan yang kita siapkan yaitu pertama desain. Seperti ini, saya punya contoh desain seperti ini. Lalu foil bag akan kita satukan. Jadinya seperti ini hasilnya. Dengan menggunakan Photoshop membuat seperti ini. Atau membuat mockup seperti ini sangat mudah sekali. Untuk penjelasan cara teori sudah saya sampaikan di Tutoridwan.com Di sini saya jelaskan bagaimana cara membuat mockup foil bag. Sudah saya jelaskan langkah demi langkah. Seperti ini. Hingga tercipta sebuah mockup seperti ini. Dan ini hasilnya. Nanti kita akan membuat mockup dengan menggunakan Photoshop. Dengan menggunakan beberapa layar di sini. Nah bagaimana cara membuat mockupnya? Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa klik tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, kita mulai. Saya buka Photoshop. Nah di sini saya menggunakan Photoshop CS6 versi lama ya. Nah sebelum kita mulai, yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah mendownload materi. Materinya seperti ini teman-teman. Ini sebagai bahan belajar, teman-teman harus mendownload ini. Jika teman-teman ingin menggunakan materi ini, didownload dulu. Ada pun link downloadnya, itu sudah saya siapkan di sini teman-teman. Nah ini, download materi latihan cara membuat mockup fileback di sini. Nah di sini tempat mendownloadnya teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan dua buah file. Yaitu, ini desain snack sehat dan fileback sendiri. Oke ya. Kita kembali ke Photoshop. Langkah pertama kita buat dokumen baru. File new. Kita buat dokumen baru. Dengan menggunakan unitnya pixel. Di sini saya masukkan seribu pixel. Oke, langkah pertama kita buat dokumen baru. Lalu color modenya saya menggunakan RGB. Dan ini background kontennya saya pilih putih. Ukuran file-nya 2,86 MB. Oke. Nah, sudah tercipta sebuah dokumen baru seperti ini. Nah, setelah kita membuat dokumen baru. Langkah selanjutnya, atau langkah kedua, teman-teman masukkan dua file yang telah teman-teman download. Memasukkan gambar di Photoshop. Bisa menggunakan pilih menu file, lalu pledge. Nah, ini kita ambil, teman-teman. Formatnya PNG ini ya. Kita ambil, lalu kita pledge. Nah, seperti ini kita besarkan. Kita besarkan saja. Dengan menekan tombol zip, boleh teman-teman. Lalu kita besarkan seperti ini. Lalu kita enter atau centang. Perhatikan di sini, di layarnya, kita sudah mempunyai dua buah layar. Pertama, background. Lalu layar, file back. Nah, selanjutnya, ambil gambar lagi. File, pledge. Masukkan, ini desain senek sehatnya. Pledge. Kita besarkan sesuai dengan bentuk file back-nya. Kita besarkan ya, sesuai dengan bentuk file back-nya. Begini. Kita lewatkan sedikit. Untuk memastikan teman-teman bisa atur di opacity-nya. Kita bisa kurangin. Oke. Jika kurang turun, teman-teman bisa turunkan. Begini. Jika kurang besar, teman-teman bisa besarkan. Dilubihkan sedikit, teman-teman ya. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita akan kembalikan opacity-nya menjadi 100%. Nah, langkah selanjutnya. Kita akan seleksi desain senek sehat ini dengan mengikuti bentuk dari file back. Caranya, teman-teman cukup tekan control. Tekan control. Lalu kita klik di layar file back-nya. Bukan di sini ya, tapi di sini. Klik. Maka akan tercipta seperti ini. Mengikuti pola file back-nya. Ini layar senek sehatnya sudah aktif. Atau masih aktif. Jika tidak aktif, diaktifkan, teman-teman. Lalu, teman-teman klik ini. Add vector max. Maka akan tercipta seperti ini, kan? Nah, selanjutnya. Layar file back, teman-teman duplikat. Caranya, bisa klik tahan, geser ke sini. Add layer. Maka akan tercipta sebuah layar file back baru. Seperti ini. Lalu, kita beri nama file back 1. Ini posisinya kita pindah di atas layar senek sehat ini. Klik tahan, geser ke atas. Hasilnya seperti ini. Lalu, yang ini, layar file back 1. Kita akan duplikat lagi sebanyak 4 buah. Nah, teman-teman bisa menggunakan shortcut di keyboard untuk menduplikat. Bisa juga klik kanan. Lalu, pilih duplikat layar. Seperti itu. Atau, Ctrl-J. 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 Setelah kita duplikat, kita beri nama masing-masing. Yang ini, file back. 2. Yang ini, kita beri nama file back 3. Yang ini, kita beri nama file back 4. Yang ini, kita beri nama file back oh, ini 5 ya. Ini 5. Yang ini 4. Nah, selanjutnya, kita non-aktifkan visibility-nya. Layar file back 2 sampai layar file back 5. Kita non-aktifkan. Seperti ini. Nah, sekarang kita aktifkan layar file back 1. Nah, di sini kita akan rubah, teman-teman. Kita akan rubah blending mode-nya. Di sini. Perhatikan. Perhatikan layar file back 1. Lalu kita pilih, di sini, blend mode-nya, blending mode-nya. Dengan menggunakan pilihan yang pertama ini, kita pilih overlay. Hasilnya seperti ini. Lalu di sini, kita atur opacity-nya. Opacity-nya kita masukkan di sini. Dari 100, kita ubah menjadi 50. Lalu, fill-nya tetap 100%. Nah, setelah kita ubah opacity-nya menjadi 50 untuk layar file back dan fill-nya 100%. Dengan blending mode-nya adalah overlay. Kita pilih layar file back 2. Kita aktifkan layar file back 2. Lalu, visibility-nya kita aktifkan. Nah, di sini layar file back 2. Blending mode-nya kita ubah menjadi multi-play. Nah, multi-play sudah mulai terlihat teman-teman ya. Dengan opacity 100 dan fill-nya 100. Nah, teman-teman sebenarnya bisa atur di sini. Jika tidak 100, berapa? Dilihat di sini perubahannya. Tapi di sini saya menggunakan 100 dengan fill-nya juga sama. Dengan fill-nya 100. Jika dikurangi fill-nya, hasilnya seperti apa? Seperti ini ya, teman-teman. Disesuaikan saja ya. Nah, setelah kita ubah layar file back 2 menjadi multi-play dengan opacity 100 dan fill 100. Selanjutnya, kita aktifkan layar fill back 3. Nah, di sini kita aktifkan visibility-nya. Nah, di sini kita akan rubah blend mode-nya kita rubah menjadi light thin. Kita pilih light thin. Nah, di sini opacity-nya tetap 100. Fill-nya yang kita ubah. Fill-nya kita ubah menjadi 10. Oke, sudah ya. Selanjutnya, kita aktifkan fill layar fill back 4. Kita aktifkan visibility-nya. Di sini, blend mode-nya kita ubah menjadi color bird. Seperti ini. opacity 100. Fill 100. Nah, berikutnya yang terakhir, kita aktifkan layar fill back 5. Kita aktifkan. Di sini, blend mode-nya kita ubah menjadi linear bird. Seperti ini. Nah, di sini opacity opacity 100. Fill-nya kita kurangin menjadi 75. Jika 100, itu terlalu ada bayangan hitamnya di kanan-kirinya terlalu terang ya. Terlalu hitam maksudnya. Nah, teman-teman bisa atur lagi. Misalkan jika 100, hasil seperti apa? Seperti ini. Jika dikurangi, hasil seperti ini. Sesuai dengan keinginan. Tapi di sini saya lebih suka di nilai 75%. Nah, seperti ini. Nah, itu teman-teman cara membuat mock-up foil back dengan menggunakan Photoshop. Gimana? Mudah ya, teman-teman ya? Nah, teman-teman tinggal mengatur kelima layar ini dengan blend mode yang berbeda-beda dengan opacity dan fill yang bisa teman-teman atur. Maka hasilnya seperti ini. Awal mula seperti ini. Jadinya seperti ini. Gimana? Mudah ya? Nah, itulah teman-teman cara membuat mock-up wheelback dengan menggunakan Photoshop. Sangat mudah sekali. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.